Kitab Kejadian, Pasal 39 Yusuf dijual kepada Potiphar Pedagang yang membeli Yusuf membawa dia ke Mesir. Mereka menjualnya kepada Potiphar, kapten pengawal Fir'aun. Tuhan menolong Yusuf menjadi orang yang berhasil. Yusuf tinggal di rumah tuanya, Potiphar, orang Mesir. Potiphar melihat bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Ia melihat bahwa Tuhan menolong Yusuf berhasil dalam segala sesuatu yang dilakukannya. Potiphar sangat senang kepada Yusuf. Ia mengizinkan Yusuf bekerja baginya dan menolongnya mengatur rumah. Yusuf mengawasi segala sesuatu milik Potiphar. Setelah Yusuf menjadi pengawas rumah tangga, Tuhan memberkati rumah dan segala sesuatu yang dimiliki Potiphar. Tuhan juga memberkati segala sesuatu yang tumbuh di ladang Potiphar. Tuhan melakukan itu karena Yusuf. Potiphar mengizinkan Yusuf bertanggung jawab atas segala sesuatu di dalam rumah. Potiphar tidak khawatir tentang segala sesuatu, kecuali menentukan makanannya. Yusuf menolak istri Potiphar. Yusuf sangat ganteng dan tampan. Setelah beberapa waktu, istri majikan Yusuf mulai memberikan perhatian khusus padanya. Pada suatu hari, ia berkata kepadanya, Marilah kita mengadakan hubungan suami istri. Yusuf menolak. Katanya, Tuhan ku mempercayakan padaku segala sesuatu dalam rumahnya. Ia telah memberikan kepada aku tanggung jawab atas segala sesuatu di sini. Tuhan ku telah membuat aku sama dengan dia dalam rumahnya. Aku tidak harus mengadakan hubungan suami istri dengan istrinya. Hal itu salah. Itu dosa terhadap Allah. Perempuan itu berbicara dengan Yusuf setiap hari. Tetapi Yusuf tidak mau tidur dengan dia. Pada suatu hari, Yusuf masuk ke rumah melakukan pekerjaannya. Ia hanya seorang diri di rumah pada waktu itu. Istri tuanya membuka pakaian Yusuf dan berkata kepadanya, Marilah tidur dengan aku. Yusuf lari keluar rumah dengan cepat sehingga ia meninggalkan pakaiannya di tangan perempuan itu. Ia melihat Yusuf meninggalkan pakaiannya dalam tangannya dan lari keluar rumah. Ia memanggil orang di luar. Katanya, Lihatlah, hamba Ibrani itu dibawa kemari untuk mempermainkan kita. Ia masuk dan berusaha menyerang aku. Tetapi aku berteriak. Teriakan ku membuatnya takut dan dia melarikan diri. Tetapi ia meninggalkan pakaiannya padaku. Ia memegang pakaiannya sampai pulang suaminya, Majikan Yusuf. Ia mengatakan kepada suaminya berita yang sama. Katanya, Hamba Ibrani yang engkau bawa ke sini berusaha menyerang aku. Tetapi ketika ia datang mendekatiku, aku menjerit. Ia melarikan diri dan meninggalkan pakaiannya. Majikan Yusuf mendengarkan yang dikatakan istrinya. Dan dia sangat marah. Potifar memasukkan Yusuf ke dalam penjara musuh raja. Dan disanalah Yusuf tinggal. Yusuf dalam penjara. Tuhan menyertai Yusuf dan terus menunjukkan kebaikannya kepada Yusuf. Jadi, kepala penjara mulai menyukai Yusuf. Kepala itu mengangkat Yusuf untuk mengawasi semua tawanan. Yusuf menjadi pemimpin mereka. Tetapi ia masih melakukan pekerjaan yang sama, seperti yang dilakukan mereka. Kepala penjaga mempercayakan segala sesuatu kepada Yusuf yang ada dalam penjara. Hal itu terjadi karena Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan membuat Yusuf berhasil dalam segala sesuatu yang dilakukannya. Tuhan membuat Yusuf berhasil dalam segala sesuatu yang dilakukannya. Tuhan membuat Yusuf berhasil dalam segala sesuatu yang dilakukannya.